Pemirsa belum lama ini netizen digegerkan dengan seorang remaja berusia 16 tahun yang memutuskan untuk menikahi seorang nenek yang usianya 71 tahun. Pernikahan unik yang mendadak viral di media sosial ini terjadi di Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kementerian Agama Sumatera Selatan menganggap pernikahan dilakukan Selamat Riyadi dan Nenek Rohaya merupakan pernikahan ilegal. Inilah video pernikahan Selamat Riyadi yang baru berusia 16 tahun dengan seorang Nenek Rohaya yang usianya sudah 71 tahun dan sempat viral serta menghebohkan publik. Video pernikahan yang berlangsung minggu lalu itu telah ditonton hingga puluhan ribu kali di dunia maya. Pernikahan Selamat Riyadi dan Nenek Rohaya berlangsung di dusun satu desa Karangenda, Ogan Komering Ulur. Pemuda ini ngotot menikahi suang nenek karena mengagumi ketulusan Nenek Rohaya yang merawatnya sejak kecil dan sering sakit-sakitan. Bahkan keduanya mengancam akan bunuh diri jika tidak dinikahkan. Pihak Kementerian Agama Sumatera Selatan akhirnya buka suara terkait pernikahan kontroversi ini. Kepala Kemenak Sumatera Selatan, Al-Fajri Zabidi mengatakan pernikahan Selamat Riyadi dan Nenek Rohaya telah melanggar undang-undang pernikahan karena Selamat Riyadi masih di bawah umur dan pernikahan tidak melalui kantor urusan agama setempat. Ya sangat prihatin, karena ini sangat jauh dari harapan dari pemerintah. Undang-undang nomor satu tahun 1974 kan mengisarakan kalau yang perempuan itu ya harus di atas 16, sementara yang laki-laki harus di atas 19. Nah usia itu kita anggap, ya artinya dewasa dalam seksualitas, dewasa dalam pemikiran. Nah itu harapan kita. Apalagi itu tidak tercatat di aparatur negara dalam hal ini adalah penghulu. Kementerian Agama Sumatera Selatan meminta masyarakat untuk mentaati undang-undang pernikahan agar hak-hak dalam rumah tangga bisa dijamin oleh negara. Dari Palembang, Bambang Iryawan memberitakan. Menurut saya itu, apa ya, mujijat sih, mujijat karena kan jarang ada yang mau gitu sama nenek-nenek yang umur 70. Mungkin ada motivasi tersendiri kali ya Pak ya. Perempuan yang lebih tua itu saya rasa nggak wajar, ya kan. Seharusnya yang sepadan. Dalam rumah tangga itu yang sepadan, itu baru cocok. Nah kalau yang itu kayak apa, ada sesuatu yang apa ya, apa, cara berpikir kita yang masih muda aja, cara berpikirnya udah berbeda, paling lebih tua, ya kan. Sebenarnya kalau cinta sih tidak mengenal usia ya. Tapi kalau sebagai tugasnya seorang suami kan harus bisa membimbing, bisa memberi nafkah, lahir batin pada si istri. Kalau itu nggak memenuhi ya, saya rasa ya nggak pantas juga sih. Kalau menurut saya, itu faktor suka sama suka ya. Mungkin si nenek senang sama dia, yang udah juga senang sama si nenek. Atau mungkin ada faktor lain. Kalau dilihat perbandingan usianya jauh. Ini ada sesuatu, mungkin ada sesuatu di antara mereka, kita juga nggak tahu ya. Sampai jumpa.